Jadi, nah ini hati-hati juga bagi para orang tua Keluarga terutama jangan pernah Membandingkan anak kita dengan anak orang lain Atau dengan saudaranya, atau dengan kakaknya Nah, kenapa? Karena itu juga bisa lempar anain Tuh, kakakmu tuh Begini-begini-begini, dia lebih rajin Kenakan kamu, enggak Nah, ternyata ketika kita ngomong kakakmu tuh Itu lempar anain, dari mana? Naps Jadi kita gak nyadar, itu telah melemparkan Kepada si kakaknya tadi Yang pinter tadi, yang rajin tadi Ini kadang, ini yang terjadi memang ya Ini fakta nih, ternyata dengan ucapan Misalkan ayah ibunya, atau kakek neneknya Yang membandingkan cucunya, misalkan Dengan pupunya, dengan saudaranya Dengan kakak adiknya, itu bisa menjadikan lemparan air Makanya, salah satu strateginya adalah Ucapkan keberkahan Tuh, Masya Allah, kakakmu begini Tuh, ayahmu dulu begini Masya Allah, luar biasa Barakallah, barakallah Masya Allah, la kuataila bila Jadi, serta kan biasakan Ucap-ucapkan Allah, keberkahan Nah, ini yang tidak banyak dilakukan Akhirnya lemparan air itu Blasyat itu kan, anak kita Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!